Oke kembali lagi di eksperimen Battle Simulator Terakhir kita udah membuat look for target, membuat behavior tree Sehingga membuat bisa ngelock look for target pada saat ini tereksekusi Dan wait 5 second, kemudian look for target lagi Ini kepanggil terus, dia ngelock terus lah Isinya pun saat ini masih cuma lock Nah nantinya disini kita akan mencari target Jadi misal si, ini apa sih enemy nya atau ally nya Nah misalnya ini dia enemy maka dia akan mencari ally Kalau dia ally dia akan mencari enemy, nah dia akan lempar-lemparan gitu lah Cari targetnya, nah nanti kalau udah ketemu apa yang akan kita lakukan Ya menghampiri targetnya, menghampiri dengan cara Mengupdate lewat blackboard dan nantinya kita akan Panggil disini juga Melalui blackboard Oke langsung aja kita cari gimana caranya look for target Cara paling simpelnya disini sih Kalau lewat kasus kita ini, dimana kita harus mencari sebuah aktor Dimana aktor tipe customer Dan bukan siapa-siapa Kalau karakter kita, kalau si AI mau nyari player kan gampang Tinggal pakai gameplay statics, get player karakter kan Nah masalahnya kan ini kita tidak seperti itu Masalahnya kan kita unitnya bukan karakter Dan unitnya juga AI Jadi Aku gak tau apakah ada cara lain apa enggak ya Tapi setau aku Kita bisa memanggil get world Get Nah ini aku lupa Kita butuh intelligence nih Get al actor atau apa ya Get actor In world Apa sih aku malah Malah lupa itu di get world atau gimana ya Get al actor Setau aku sih di get world ya Bentar deh Nggak ketemu aku di C++ nya Aku lupa kayaknya deh Get Lupa dah Lihat blueprint lah Nyontek lah Ini juga bisa nih Kan kalau di blueprint kan Kalau kalian klik kanan Kalian tau semua kan Get Al actor Of class Nah ini kan tau semua Oh gameplay statics Ternyata Ternyata itu gameplay statics juga Salah ya ternyata ya Aku kira itu di get world New gameplay statics Get al actor Of class Nah aku sih biasanya pakai ini Nah ini baru pakai World context object Kita bisa pakai this Aja Actor class nya Abyss unit Static class The array of actor Out actors Okay The array of actor The array of actor Units Gitu aja ya mungkin ya Terus kemudian kita akan nge-lock Ini lock nya aku pindah aja nih Look for target Persen Persen D Units Units dot 6 Oke Jelasin Ya ini simple ya Cuma get all actors Of class Yang unitnya Apa Ini juga di filter Jadi actors Yang Terpanggil Atau actors Yang Masuk di units ini Hanya yang bertipe Abyss unit Kenapa aku pakai static class aja Karena kalau kita pakai static class Artinya Kita akan nge-filter Berdasarkan C++ Class nya Bisa juga Kalian pakai Pakai blueprint nya langsung Nanti kalian bisa pakai Di header file Biasa T Subclass of Nah ini kan juga Mendapatkan kelas ya Sebenarnya itu sama Cuma bedanya apa Bedanya kalau kalian Di Lewat Blueprint itu bisa lebih spesifik Semisal kalau Kalian hanya ingin Base unit Yang Blueprint ini Misalnya kalian hanya ingin Base unit yang Blueprint nya ini Semisal ini Infantry Kita anggap gitu ya Semisal ini Infantry ya Nanti kalau kita pakai Kelas yang Infantry itu Kita hanya akan Mendapatkan Aktor-aktor Infantry Atau aktor-aktor Yang juga Child Dari blueprint Infantry ini Tapi kalau Static class ini Kita Artinya aku Nggak peduli Mau dia Blueprint Infantry Mau dia Blueprint Archer Mau dia Blueprint Apapun itu Yang penting C++ Class nya itu Dia Dari Abyss unit Bisa dikatakan Seperti itu Nah ini Units nya ini Kita adalah Array of actors Biasalah ya Ini Pointer Pastinya Karena dia akan Mencari aktor-aktor Yang memang harus Pointer Karena kita tidak ingin Kopian Kita ingin aktor Aslinya Nah Nanti setelah itu Kita akan Hanya menampilkan Ada berapa Yang terdeteksi Dimana Kalau kasus ini Harusnya ya Kalau benar Dia akan Menampilkan Dua Karena ada Dua aktor Bertipe Base unit Di dalam World kita Kita tunggu dulu Mungkin agak lama Oke ini Sudah sukses Jadi kita Coba aja Langsung Oke look for Target 2 Tapi coba Kalau kita Sekarang Gandakan ya Oke itu ada 6 ya Oke langsung 6 ya Dan masing-masing Mengeksekusi Dan masing-masing Juga Menghasilkan Hasil yang sama Artinya Sudah benar-benar Bahwa enemy Yang Terdeteksi Tetapi Ini pun Ada masalahnya Kita disini Membayangkan Aja ya Coba ya Ntar Sudah aku Bukain notepad Jadi Semisal Kita punya 100 unit Total Terus 50 itu Allied Dan 50 itu Enemy Nah Sedangkan Di look for target Kalau kita Enemy Kita hanya Membutuhkan Jika kita Enemy ya Kita misal Kita itu AI ini Milik Enemy Si AI Enemy nih Berarti kan kita Hanya Membutuhkan Untuk mencari Siapa 50 Allied Itu kan Sedangkan Kita memiliki 100 unit total Yang dimana Pointernya itu Acak Urutannya Tidak Diketahui Dan unit itu Bisa memiliki Faction Artinya Nantinya Kalau kita Mencari Random Ada Kemungkinan Ini kemungkinan Ada kemungkinan Bahwa 50 unit Pertama Di dalam Array Itu adalah Allied Baru Enemy nya Ada di Index ke 51 Atau 50 ya Karena dimulai Dari 0 Kalau index Dengan Begitu Apa Artinya Artinya Kita Memboroskan 50 Kali Waktu Komputasi Untuk Mencari Enemy Yang sebenarnya Ada di Index ke 51 Nah Sedangkan Kita kan Gak Tau ya Kita Sebagai Manusia Kita kan Gak Bakal Tau Untuk Pointer Ini Urutannya Akan Masuk Dimana Dalam Array Itu Komputer Pun Agar Tau Itu Juga Harus Mengecek Satu-satu Dimana Ngeceknya Kita Harus Lewat Kita Casting Terlebih Dahulu Ke Base Unit Dari Aktor Soalnya Dari Base Unit Kita Casting Ke Aktor Eh Dari Aktor Kita Casting Ke Base Unit Terus Habis Itu Kita Cek Apakah Itu Valid 2 Step Kemudian Habis Itu Kita Cek Apakah Ini Alay Apa Enemy Itu Ada 3 Step Kita Anggep 3 Step Simple Tapi Dikali 50 Aktor 3 Step Kali 50 Aktor Jadi 150 Nah Walaupun Ini Belum Tentu Apa Yang Terjadi Ini Hanya Gambaran Kasar Untuk Lebih Baham Dimengerti Tapi Mungkin Sebenarnya Bukan Itu Yang Terjadi Di Komputer Karena Aku Juga Tau Gimana Mereka Ngeksekusikan Nah Kita Perlu Bakal Lebih Baikan Semisal Kalau Kita Get All Aktor Nah Yang Ke Get Itu Bener Bener Yang Kita Butuhkan Semisal Kita Enemy Ya Kita Langsung Dapetin 50 Alay Tapi Semisal Kita Alay Ya Kita Langsung Dapetin 50 Enemy Dengan Begitu Ukuran Dari Array Akan Terkurangin Dan Kalau Kita Nantinya Kalian Ingin Mendapatkan AI Enemy Yang Terdekat Misalnya Kalian Ingin Memperluas Fungsional AI Kita Untuk Mengejar AI Musuh Terdekat Misalnya Nah Itu Berarti Kita Harus Membandingkan Ke 50 50 Mana Yang Terdekat Kan Kalau Sudah Kita Filter Sehingga Kita Hanya Memiliki 50 Jadi Kita Hanya Perlu Membandingkan Antara Ke 50 Itu Mana Yang Terdekat Tapi Kalau Tadi 100 Tidak Difilter Maka Hasilnya Kita Harus Mengecek Mana Yang Enemy Terlebih Dahulu Dan Mana Yang Terdekat Dari Kesemuanya Enemy Itu Jadi Kita Agak Boros Juga Kalau Kayak gitu Caranya Jadi Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Ngefilter Agar Semua Yang Masuk Ke Array Ini Adalah Faction Yang Bersebrangan Nah Gimana Caranya Ini Di Gameplay Statics Juga Itu Ada Juga Namanya Get All Actors Of Class With Tag Nah Kita Nantinya Ingin Mengetahui Kita Hanya Ingin Mendapatkan Unit Yang Bertipe Kelasnya Adalah Base Unit Dengan Tag Alley Atau Tag Enemy Tergantung Si AI Ini Gitu Kalau kita Lihat Dalamnya Ini Ada Looping Dia Looping Dia Filter Filter Gitu Gitu Pokoknya Jadi Jadi Sebenarnya Sama Kalau kita Looping Biasa Disini Tapi Ini Sudah Diringkeskan Sama Unreal Kenapa Tidak Kita Pakai Karena Ini Juga Lebih Simple Ini Pun Juga Aku Pertama Kali Pakai Ini Sebenarnya Oke Untuk Context This Class Kita Bisa Pakai Abyss Unit Static Class Nah Tag 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 Karena Aku Juga Belum Pernah Pakai Ini Jadi Aku Juga Sekalian Belajar Faction Faction the i owner faction faction ini kan belum ada jadi kita class i6 class affection uin8, kita forward declaration, kita kasih tau, kalau si affection ini adalah i6 yang size nya uin8 oke, kemudian faction ini kita di sini eh kok faction, faction sama dengan faction max, kita kasih nilai max saja kita gak validin kemudian begitu on possess saat saat dipossess, kita kan unitnya sudah kita casting nih aku ingin mengisi faction dengan possess unit get faction nah, karena belum ada ya kita buatin dulu eh, faction get faction cons get the faction oke langsung return faction gimana sih faction unit info di dalam unit info oke, kita sudah punya faction kita nah, kemudian fname tag sama dengan kita kosongin dulu if faction sama dengan faction ally enemy nah kalau semisal faction dari ai kita adalah ally maka tag nya adalah enemy karena kita ingin mencari enemy tapi kalau faction nya adalah enemy maka kita akan mencari ally cukup simple konsepnya kalau misal faction kita adalah ally maka kita akan mencari enemy kalau faction kita enemy kita akan mencari ally oke biar simple kita bungkus aja di fungsi name get faction tag gitu aja get the faction tag ini bisa kita cut aja kita ganti return non kemudian disini kita tinggal panggil get faction tag oke kita compile dulu oke fail dia entah kenapa aku juga gak tau unrecognized affection must be uclass ustrak ue6 oke disini affection karena dia jadi variable mungkin karena dia u property lebih tepatnya ya sepertinya ya ini juga gak bisa jadi kita harus include faction nya itu dimana ini aku lupa nih unit info dot h oke yaudah kita include aja battlesim unit info dot h oke coba kita compile harusnya aman oke ternyata masih error ya dan ini errornya karena kurang parameter aku lupa masukin units oke build lagi coba oke sukses kita coba hasilnya 0 kenapa karena kita memang belum set up tag-tagnya karena di video kali ini sudah cukup panjang jadi kita akan set-set tag-tagnya di unit di unit apa namanya base unit itu video selanjutnya aja semisal kalian mau butuh tantangan gitu kan kalian bisa selesain ini dulu mungkin buat si AI ini buat look for target ini bisa mendeteksi musuhnya semisal kalau ini AI nya adalah enemy kan ini seperti yang udah kita lakukan disini kalau AI enemy dia akan mencari ally kalau ally mencari enemy nah apabila base unit ini factionnya adalah ally disini ally atau enemy ya kalian set tag-nya si aktor itu juga jadi enemy gitu oke sekian dulu video kali ini terima kasih